Pokoknya disini aku sampaikan buat teman-teman yang saat ini itu berencana ingin ke Jepang Dan mungkin sudah di Jepang tidak ada salahnya kalian jadi Youtuber disini Karena banyak sekali ya konten kreator Youtuber yang penontonnya udah banyak Terus subscribernya udah banyak di Jepang ini Salah satunya kayak Neo Japan Dia kan mantan Kensuse juga Terus Hoho Ardianto Terus masih banyak lagi ya Yang baru-baru ini kayak Sudaru Hitori Terus Rizal Japan Banyak pokoknya Nah itu menjadi Hai guys saya Mas Menasang Selamat datang lagi di channel IDP ini Channelnya Kensuse dan Eksmanga Oke Menasang di pagi hari ini Aku mau ngejak teman-teman lagi untuk jalan-jalan pagi ya Nemanin aku sambil ngobrolin tentang Youtube ya Seperti yang di judul ya Nah sebelum itu Sebelum aku ke pembahasan inti Aku mau ngasih kabar gembira buat teman-teman Karena hari ini pagi ini kursinya naik lagi Sekarang udah 119 lebih ya Yang mudah-mudahan segera naik di angka 120an Amin Oke ini aku ganti kamera depan ya Supaya kalian bisa lihat daerah sini ya Nih jadi pagi hari ini kita mau jalan-jalan ke tempat Ko yang kemarin ya Di belakang jinja atau belakang kuil Karena di sana Ada kayak hutan pinus yang enak banget Kayaknya buat healing Nggak healing sih Maksudnya Nyari daerah seger gitu ya Lumayan anginnya Lumayan kenceng anginnya Pemandangan pagi hari ini cerah banget Kalian bisa lihat sendiri Tuh Langitnya tuh biru Ini langitnya kalau dibuat Foto Yang background biru kayaknya bisa ini Tuh kan Nah itu udah Udah sampe loh Udah hampir sampe Deket Tuh Ini bisa teman-teman lihat sendiri ya Lihat tuh Langitnya Mantep banget Suacah hari ini cerah banget Seperti biasa Tapi ya Dingin Nih kita udah hampir sampe Nanti kita ngobrolnya di bawah pohon pinus itu aja ya Kita nyebrang jalan dulu Wah kaget aku ada orang Jalan kaki Nih Tuh Tuhan pinusnya Kita bikin videonya di bawah sini aja Ya kan Keren kan Kita masuk Wih Mantep Mantep Nah kan Buset Dari Dari Enak Disini bro Wah seger banget Buat healing Buat healing enak banget nih Loh di kamera Bagus lagi Coba gambarnya ya Di bawah sini Nah ini kayaknya Disini ya Disini itu Kita taruh Apa itu Tikar Terus acara bakar bakar disini Kayaknya Mantep banget Oke Aku tadi gak bawa tripod ya Ini kamera aku taruh mana ya Bentar Tempat cari sandaran kamera dulu Taruh bawah pohon aja ya Oke Coba aku taruh sini Coba aku taruh sini ya Nah bisa gak ini Ini kalau HP ku Kameraku nanti Satu ya sayang banget nih Bentar ya Bentar Masih belum bisa coy Sudah bisa coy Nah ada gini aja lah Tapi menghadapnya ke langit ya Gak apa-apa sih Oke Seperti yang dijudul Aku akan Bahas tentang Youtube ya Terutama bagi kalian yang Ingin Ingin apa itu Ke Jepang Atau ingin kerja ke Jepang Nah Menjadi Youtuber adalah Salah satu Nanti Kesibukan Dan Menjadi Apa itu namanya Salah satu Bisa dibilang nanti Kalau kalian sudah menet Tes Kalian menjadi Bisa bekerja juga Di Youtube Karena di Youtube itu Menghasilkan banyak Suan ya Ya Sebetulnya Di Youtube ku juga Alhamdulillah Setiap bulan itu Ada aja bayarannya Di Youtube Pasti ada Pemasukan Ini Youtube juga Termasuk Aku jadiin Passive income Ya Selain jadi Pekerjaan juga Jadi salah satu Passive income Apabila aku Nggak upload video Karena kalau Di Youtube itu Apabila kita Nggak upload video Itu kita masih Dapat Uang Dari video-video Kita lama Yang kita upload Nah itu Jadi enak Pokoknya Nah posisinya Malah enggak enak Ya Begini ya Aku angkat aja Aku pegang ini Hampir jalan-jalan Disini aja Sambil healing Ya itu Pokoknya Disini aku sampaikan Buat teman-teman Yang Yang saat ini Itu Berencana ingin ke Jepang Dan mungkin Sudah di Jepang Tidak ada salahnya Kalian jadi Youtuber Disini Karena Banyak sekali ya Content creator Youtuber Yang Yang Penontonnya udah banyak Terus subscribernya udah banyak Di Jepang ini Ya salah satunya Kayak Neo Japan Dia kan mantan Ken Suse juga Terus Hoho Ardianto Terus Masih Banyak lagi ya Yang baru-baru ini Kayak Sudaru Hitori Terus Rizal Japan Banyak pokoknya Nah itu Menjadi contoh Buat kalian Yang ingin membuat Konten disini Bebas kalian Mau bikin konten Apa aja Bebas Kayak Vlog TKI Ataupun Vlog Peserta magang Jalan-jalan disini Kan gak ada salahnya Ya kan Bener Aku duduk Enak Enak banget Pokoknya disini Buset Ini gak Gak kayak Di Jepang Beneran Ini tempat Favoritku Di belakang rumah lagi Aku gak Jadi Kemarin kan ada Sempet yang Request Curuh bikin vlog Liburan Ya kebetulan Aku gak liburan Di Liburan kali ini Maksudnya gak liburan Jalan-jalan Kemana gitu Enggak Aku Di liburan kali ini Mau fokus Bikin konten Kayak gini Terus mau istirahat Di Apalto Sambil Teleponan keluarga Di rumah Itu adalah Menurutku Liburan yang Paling menyenangkan Ya Oke Mantep banget Ini kayaknya Kita keliling-keliling Sebentar aja ya Aku Taruh kamera depan ya Kita Muter-muter Dikit aja Supaya Kalian bisa Merasakan ya Kalian bisa Merasakan juga kan Tau anginnya Mantep kan Hulnya itu ada Di depan sana Senmongnya Nah di depan Tuh Tapi kita gak usah Ke depan sana Kita Di hutan-hutan ini aja Tuh Wah anginnya Kenceng banget Dingin Udah ya Kita pulang aja Kali ya Tuh Lihat tuh Langitnya tuh Buset Keren banget Coy Biru Oke Minasang aku akhiri aja Videonya Jadi disini Aku mau nyampe Buat temen-temen yang Berencana ke Jepang Atau mau jadi Jepang Jadi aja Youtuber ya Selain itu menjadi Kesibukan Disela-sela Kesibukan Itu juga menjadi Penambah cuan kalian Nantinya Ya Oke Aku akhiri Dekorita 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 Saya Mastak Cermata See you The next Video Sub indo by broth3rmax